Intro Terima kasih Anda kembali bersama kami, kita lanjutkan kembali dialog kita malam hari ini mengenai peta dukungan dari pasangan calon Cagup dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ini Mas Abad kalau kita bicara mengenai debat ketiga, kira-kira akan seperti apa petanya? Karena kalau kita lihat kan debat pertama lebih wait and see ya, mungkin mereka masih membaca masing-masing lawan seperti apa. Debat kedua sudah semakin agresif, apakah debat ketiga akan mereka mainkan strategi yang sama demi mendapatkan undecided voters itu? Saya kira kalau soal strategi seperti apa, mereka akan melihat efek dari debat kedua dulu. Akan melihat seperti apa? Karena di debat kedua terlihat ada perubahan strategi yang cukup besar dari kandidat nomor satu dan nomor tiga. Ahok lebih banyak bertahan dan dia mengklarifikasi. Karena kebetulan isu yang diangkatnya dan gagasan-gagasan yang disampaikan oleh nomor satu dan nomor tiga sebetulnya tidak banyak berbeda. Oleh karena itu lebih seperti endorsement tidak langsung dari pasangan nomor satu dan nomor tiga terhadap kebijakan yang sudah dijalankan. Ahok, diferensiasinya kecil sekali dari nomor satu dan nomor tiga, tapi yang signifikan dari perubahan taktik debatnya adalah nomor satu dan nomor tiga lebih ofensif dan lebih berani menunjukkan data-data yang mencoba menggarisbawahi kelemahan dari kebijakan yang sudah dijalankan oleh Ahok. Nah, saya kira pada debat ketiga mereka akan pasti merujuk pada sejauh mana taktik yang digunakan di debat kedua itu bermanfaat dan punya electoral effect. Jadi saya tidak bisa memprediksi seperti apa karena belum kelihatan betul hasilnya. Tapi bagi Ahok sendiri, kalau dia lebih berani untuk ke depan dan menunjukkan otoritasnya, saya kira akan lebih menguntungkan ketimbang dia sekedar defensif. Oke. Nah, kalau kita lihat misalnya ada yang namanya pendukung fanatik dari salah satu survei mengatakan bahwa itu akan bergeser tapi tidak lebih dari 10 persen. Nah, kira-kira kalau dengan adanya nanti debat berikutnya, apakah itu akan berdampak banyak pada perubahan peta dukungan ini? Stabilitas dukungan pada masing-masing calon itu berbeda kadarnya. Proporsi pendukung lemah itu lebih, proporsi lebih besar dari pendukung lemahnya itu ada di AHY, terus ANIS, yang terakhir Ahok. Jadi, pendukung Ahok-Jarot ini relatif lebih stabil, lebih solid, dan makin mengecil kemungkinannya untuk berpindah. Tapi yang masih besar, proporsinya itu di atas 15 persen, itu bisa ada di AHY. ANIS juga di atas itu. Dan artinya mereka ini, sementara ini sudah suka dan mendukung AHY, tapi mereka masih terbuka pada kemungkinan untuk berpindah. Kalaupun pindah kemana, kira-kira? Apakah ke AHOK atau ke... Belum bisa dilihat pindahnya kemana. Mereka akan, karena pilihan-pilihan rasional itu, mereka akan melihat yang paling cocok dengan kepentingannya. Ingat, bahwa pilkada ini buat sebagian orang itu sangat personal, dan bagi mayoritas orang di DKI, itu adalah kepentingan bersama. Dan kepentingan keluarga dan masa depan anak-anaknya. Jadi, lebih dari sekedar memastikan bahwa seseorang terpilih, tapi ada keterlibatan, tanggung jawab, dan kesadaran pada implikasi perubahan yang cukup besar. Tapi yang paling besar, menurut Anda tadi, peluang untuk berpindahnya adalah di pasangan nomor 1. Kelihatannya masih lebih tinggi ketimbang pendukung lemah yang ada di pasangan nomor 2 dan nomor 3. Oke, Mas Gunung, komentar Anda. Soal debat ketiga ya, saya pikir begini, debat ketiga itu kalau bicara topiknya, itu harusnya bisa diperbutkan oleh tiga paslon ini, karena berbeda dengan debat kedua. Debat kedua itu, saya bilang dari awal adalah debat yang menjadi peneguhan panggungnya Ahok gitu ya. Kenapa? Karena topiknya itu apa yang sudah dikerjakan banyak dan banyak yang sudah sukses oleh Ahok gitu ya. Tetapi kemudian, yang debat ketiga ini sebenarnya terbuka, misalnya soal pemberdayaan perempuan, kelompok disabilitas. Ini sebenarnya tema-tema yang masih mungkin tiga paslon ini punya gagasan-gagasan yang menarik untuk publik gitu. Kalau tidak berubah ya temanya. Jadi, ini harusnya debat ketiga itu bukan hanya soal, ya tadi, retorik ya, misalnya invensi atau teksisnya, soal pembagian konten of message atau pesan ya. Tetapi juga komitmen ya. Tadi sudah disebut bahwa Pilkada ini sebenarnya adalah kepentingan bersama, selain juga personal ya. Dan yang disebut dengan Bonum Komun ya, dalam demokrasi itu memang sejatinya adalah hakiki dari demokrasi ya. Kepentingan umum atau kepentingan publik. Dan di situ menurut saya, bergesernya suara tentu bisa dirabah di survei. Tetapi ada hal yang sebenarnya menjadi pengetahuan umum. Bahwa ketika ada satu upaya yang mampu diberikan oleh paslon dalam konteks perdebatan, tentu ini akan memberi kredit positif bagi si kandidat. Contohnya misalnya, kalau kita perhatikan ketika misalnya menyodorkan data, itu jauh lebih baik dibanding hanya pernyataan-pernyataan yang sifatnya abstrak. Dan pada debat kedua dan debat pertama agak berbeda suasananya. Debat pertama itu pasangan nomor tiga dan nomor satu, itu saya lihat masih minim data. Baru di debat kedua, mereka banyak mengeluarkan data, terutama kalau saya analisis dari sudut wacana, itu paslon nomor tiga lebih banyak mengeluarkan data yang diantaranya adalah melakukan semacam attacking ke paslon nomor dua. Nah di debat ketiga, kalau kita perhatikan sebenarnya ini bukan soal hanya semata-mata perubahan pemilih dalam konteks konfigurasi kekuatan. Tetapi lebih dari itu menjadi komitmen menjelang hari pemilihan. Karena itu menurut saya juga akan diindeks penting oleh pemilih. Contoh misalnya kan tanggal 15 pemilihan, tanggal 10 itu debat terakhir. Jadi ini biasanya adalah momentum glorifikasi yang dilakukan oleh hampir semua pasangan. Terutama setelah kemudian debat itu berlangsung dan setelahnya. Dan itu kan mendekati hari hak. Iya, nah dari sini kita baca sebenarnya seberapa besar sih pengaruh debat itu nantinya untuk misalnya meneguhkan kembali misalnya pendukung fanatik yang bahkan masih mungkin ada bergeser tadi Anda katakan Pak Abas. Nah kalau kita lihat nanti debat ketiga itu seberapa besar nanti dampaknya? Mungkin Pak Abas bisa jelaskan. Sangat besar dan saya kira ini bukan hanya soal event debatnya itu sendiri. Tapi soal ini kulminasi dari keseluruhan proses ini. Jakarta akan memiliki pemimpin seperti apa? Jadi ini soal bagaimana semua kandidat itu membungkus dirinya, membungkus mesejnya dan membungkus agendanya secara utuh. Jadi diharapkan sebetulnya, meskipun isunya nanti akan spesifik misalnya isu-isu sosial, misalnya tadi digarisbawahi sebelumnya oleh Ketua KPU, tetapi dari sisi penampilan dan dari sisi mesej itu harus bisa dibungkus demikian rupa dan berikan masyarakat itu satu kesimpulan yang bisa dipegang dan mudah dipahami. Mereka akan dapat pemimpin atau pelayan publik seperti apa nanti? Apa bedanya kalau Ahok lanjut? Apa bedanya kalau ganti Ahaye? Apa bedanya kalau ganti Anies? Dan saya kira pada titik itulah masyarakat akan dituntun untuk sampai pada kesimpulan yang relatif stabil. Ya mungkin mereka akan renungkan di hari tenang nanti untuk selanjutnya diputuskan pada saat hari pemilihan. Jadi kemampuan dari masing-masing calon untuk membungkus dan memberikan satu pegangan kepada masyarakat tentang apa yang mereka rasakan, perbaikan model apa yang akan mereka alami, dan perbaikan kualitas hidup macam apa yang akan terjadi di Jakarta seandainya siapapun terpilih menjadi gubernur. Sayang sekali ya belum ada hasil survei pasca debat kedua ya, kalau udah ada mungkin kita bisa lebih banyak membaca. Nah kalau Mas Gunkun nanti menurut Anda, kalau kita lihat ini ada namanya andeset voters, kemudian kita juga tahu bahwa Jakarta itu rasional, sebagai besar pendukungnya ataupun masyarakatnya, dengan adanya debat 1, 2, 3, dan kemudian situasi kondusif saat ini akan seperti apa hasilnya? Ya ini saya berpikir ya, dan tentu mengamati dari debat 1, debat 2, dan kemudian besok menjelang debat ketiga, itu ada tren yang positif. Trens positifnya adalah pada kualitas perdebatannya, maksud saya, kalau di 2012 saya amati, itu perdebatan seremonial, tidak kemudian dialektis. Sekarang itu debat lebih dialektika relasionalnya itu muncul, jadi ada data, ada kemudian argumentasi, dan orang mulai melihat nih, seberapa kuat argumentasi yang dia bangun gitu, ketika misalnya dia bicara menolak reklamasi, kemudian ditanya reklamasi, kalau dihentikan seperti apa, dan ini kan tidak bisa abstrak gitu, ini pengetahuan konteks undang-undang, pengetahuan konteks kebijakan itu muncul, dan itu harus kemudian dijawab bukan hanya dengan cara-cara retoris, tetapi substantif gitu. Pun demikian ketika misalnya, apakah ketika Anda menawarkan BLS, bantuan langsung sementara, itu peaceable nggak dengan anggaran misalnya? Apakah kemudian rujukan bolsa familia di Brazil, itu kemudian cocok untuk konteks Indonesia? Misalnya ini hal-hal yang sebenarnya menarik gitu, untuk kemudian dikritisi. Dan saya pikir di debat ketiga itu betul akan menjadi titik kulminasi, meskipun dalam konteks pendekatan political marketing, itu sekali lagi akan ada banyak faktor lain. Contohnya, ini kan ada significant others ya, ada orang-orang yang menentukan juga pemilih, kalau pemilihnya itu belum menjadi pemilih yang mandiri atau independen. Biasanya pemilih rasional kan mandiri, tapi sosialis dan psikologis masih dipengaruhi oleh ayahnya, oleh ibunya, oleh dosennya, atau oleh pandangan gurunya di sekolah, kalau misalnya anak-anak sekolah. Nah, hal seperti ini juga termasuk di komunitas, misalnya komunitas keagamaan, komunitas-komunitas yang mereka tentu juga disasar dan dipapar sekaligus oleh para tim ses dan relawan. Jadi bagi saya banyak hal lah, tentu kita berharap perbaikan kualitas. Jadi besok itu, pemimpin Jakarta adalah pemimpin yang berani mengambil resiko, kemudian dia juga berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan kemudian pada satu hal yang sifatnya demagog ya, kalau kita sebut demagog, mungkin berbunga-bunga bicara, tetapi kemudian tidak bisa mengeksekusi. Itu yang kan kita harapkan, bukan orang yang pandai hanya berretorika, tetapi dia adalah eksekutor, dan kemudian dia punya orientasi ke depan yang lebih pada upaya perbaikan Jakarta yang memang kompleks. Oke, mungkin pemimpin yang di rumah juga sudah bisa membaca maksudnya kemana nih Mas Gungun ya? Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir, mungkin sebelum kita tutup, kira-kira kalau kita lihat ini, biasanya itu kan kalau kita lalu pada saat pemimpin yang suka ada namanya serangan fajar, serangan-serangan yang tidak kita ketahui di luar konteks yang formal, seperti debat dan kampanye secara formal. Kira-kira nanti apakah akan ada besar signifikan? Risiko itu mungkin masih ada, tapi salah satu risiko yang lebih besar dan menurut saya harus diperhatikan betul oleh semua pihak, itu yang kita sebut dengan berat di efek. Berat di efek itu ada preferensi pemilih di saat-saat akhir, yang tidak selalu konsisten dengan kecenderungan yang ditemukan dalam survei. Itu salah satunya adalah soal siapa yang paling disukai dan lebih cocok menurut masyarakat. Jadi kalau buat Jakarta? Ada risiko misalnya kayak di Kalimantan Selatan tahun 2010 dulu, salah satu kandidat misalnya di akhir diserang karena esu etnisnya, karena dia bukan orang asli Kalimantan Selatan. Isu itu menguat dan di ujung menurun. Dan kalah akhirnya itu kandidat kuat ini. Nah, saya berharap berat di efek tidak terjadi di Jakarta, dan berharap juga bahwa pemilih Jakarta itu memberi kesempatan kepada semua orang untuk naik kelas juga. Kita sebagai warga negara, kita sebagai pemilih Jakarta, tidak lagi menggunakan alasan etnisitas atau alasan agama sebagai dasar pilihan, tapi pada betul-betul kinerja dan kapabilitas dari masing-masing calon itu. Baik, terima kasih Pak Abbas, terima kasih Mas Guru sudah bersama kami hari ini.